Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time, pemirsa logistik Pilkada Serentak 2024 dari KPU Provinsi Papua Barat terdistribusi ke KPU Kabupaten. Kekurangan 17 ribuan surat suara dicetak dalam pekan ini. Logistik pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat dari KPU Provinsi sampai awal pekan ini telah ditampung di gudang-gudang KPU di tujuh kabupaten. Logistik pemilih ini terdiri dari bilik dan kotak suara, surat suara, dan formulir lainnya, tinta, paku, dan bantal coblos, amplop, dan segel. Ketua KPU Papua Barat, Paskali Semunya, menyampaikan terdapat kekurangan lebih dari 17 ribu surat suara yang akan segera dicetak dalam pekan ini. Ketua KPU Papua Barat, Paskali Semunya, menyampaikan terdapat kekurangan lebih dari 17 ribu surat suara yang akan segera dicetak dalam pekan ini. Distribusi logistik akan sampai ke distrik-distrik dalam minggu terakhir sebelum tanggal 27 November 2024, dan selanjutnya akan dihantar ke TPS-TPS satu hari sebelum pemungutan suara. Di Kabupaten Manukwari, misalnya, logistik pemilu ditampung di ruang khusus di kantor KPU Kabupaten Manukwari dan Ruko yang dijadikan gudang penampungan logistik. Rugu polisi dari Polres Manukwari bertugas piket di gudang logistik. Jumlah logistik disesuaikan dengan jumlah TPS dan jumlah pemilih di setiap kabupaten. Dari Manukwari, Papua Barat, Alex Teto, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.